assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Masno jasa bangunan dalam video ini saya akan membahas tentang hebel yang langsung diaji karena di apa di berbagai video itu banyak sekali ya video yang hebel langsung diaji dan saat dan disini saya akan memberikan pencerahan hebel yang langsung diaji itu bagus atau tidak sebelum saya menjawab bagus atau tidaknya saya akan masih penjelasan hebel dalam pemasangan hebel itu kan biasanya dibikin propilan dan selain itu ditarik benang agar hebel pemasangannya bisa bagus dan rata tapi disini kita akan membahas tentang hebelnya hebel itu tidak sama guys Anda percaya atau tidak ada selisih setengah senti dua mili dan itu wajar mungkin anda berkesimpulan hebel itu buatan pabrik pasti sama tapi saya akan menjawab hebel itu tidak sama seperti halnya keramik ya keramik itu memang buatan pabrik satu merek mungkin dikatakan sama tapi ternyata dalam pemasangan para tukang mengatakan tidak sama dan selisih dan itu itu nyata dan itu sangat-sangat jelas tidak sama ya karena kita juga sering memasang bagi para tukang pasti akan menyimpulkan memang keramik itu tidak sama dan disini sekarang kita lihat hebelnya itu seperti ini ya Nah kalau dari arah baliknya ditarik benang dan di rata tapi kita lihat di arah kebalikannya seperti ini ada yang nonjel ada yang masuk jadi kita pastikan itu memang tidak sama dan bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini langsung di aci nah itu kan ada mentok ada yang apa dibawahnya nonjel tapi diarah balikannya memang sonenya sama rata tapi diarah kebalikannya Kenapa kok bisa kayak gini nah karena itu hebelnya tidak sama guys sampai disini paham ya Nah dalam hebelnya itu misalkan tidak lot tidak lurus atau melengkung atau miring atau doyong jadi proses pengak pengacanya akan mengikuti dasarnya misalkan hebelnya miring maka akan tetap miring nggak mungkin kan misalkan dibikin lurus proses pengacanya misalkan yang bawah mentok ternyata diatasnya miring 3 cm di aci 3 cm itu nggak mungkin pengacanya itu prosesnya paling minim 2 mili atau 3 mili jadi sangat tidak mungkin atau menebalkan dengan acian untuk mendapatkan kelurusan jadi disimpulkan pengacanya akan mengikuti dasar hebelnya hebelnya tidak lurus akan tidak lurus hebelnya melengkung akan melengkung jadi beda yang diplaster dulu misalkan pemasangan hebel tidak lurus atau tidak lot maka akan diplaster dan diplaster dan ditarik benang dulu jadi lot maka akan kelihatan dan hebel yang tidak lurus tadi akan diplaster dan mendapatkan hasil plasteran yang benar-benar lurus dan lot maka pengacanya akan mengikuti dasar dasar plasteran akan menjadi lurus akan lelot akan rata jadi kita simpulkan pengacanya hebel yang langsung diplaster atau atau plasteran dulu saya simpulkan bagus yang diplaster dulu gitu ya dari dasarnya kan kita sudah tahu dan sebenarnya kalau kita logika saja sebenarnya kita juga sudah tahu sih yang namanya diplaster itu kan titik kedua untuk mendapatkan kerataan dan plasteran itu setelah benar-benar rata kita finishing untuk penghalusan jadi misalkan yang tadinya miring yang seperti hebel itu langsung diaji ya akan otomatis mengikuti miring ya kan nah jadi lihat nih misalkan ini ada toklek toklek tuh karena di tengahnya nonjel dan maka pengacanya nantinya juga akan seperti itu juga akan gelombang toklek toklek kayak gitu nonjel ini dan ini hebel yang sudah diaji ya ini hebel yang sudah diaji seperti ini dan ini kebetulan sudah dicat dasar sekarang kita lihat dalam jangka dua minggu itu ada keretakan kayak gini guys ini sepanjang nat kesono lurus sampai kesono terus kita lihat lagi nah ini ada lagi nih ini sepanjang nat kesono kenapa bisa begini karena prosesnya kan memang tidak diplaster jadi ketebalannya itu kurang kekuatannya kurang jadi misalkan hebelnya ada goyangan otomatis akan retak beda yang diplaster karena diplaster kan tambah ketebalan otomatis tambah kekuatan udah pasti itu nah kalau dirabak ini ada gelombang-gelombang karena beda dengan yang diplaster ya kalau diplaster itu kan memang sudah diperbagus sama plasteran rata jadi tidak gelombang nah kalau pas mendapatkan yang ininya apa hebelnya ke dalam otomatis akan agak tebel ya kalau agak tebel itu akan jadinya seperti ini ya guys jadi ajan itu kalau dibikin tebel nggak bisa pasti akan retak nah seperti ini nih karena ajaan itu prosesnya cuma dua mili atau mentok tiga mili misalkan sampai satu mili misalkan satu senti maksudnya akan retak-retak seperti ini nah ini ada garis keretakan dinat dan ini ini hebel yang diplaster ya tuh ada ketebalannya seperti itu ada dua sentian sekarang kita lihat yang diplaster nah beda guys jadi emang rata nggak ada yang gelembung-gelembung karena prosesnya plasterannya memang sudah rata jadi pengajiannya juga akan mengikuti rata gimana deh rata ya Oh iya pastilah jadi kekuatannya juga beda nih sekarang ini saya ketok ini yang diplaster nah suaranya aja tek 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 itu sekarang kita akan beralih yang hebel langsung dihati yuk sekarang kita kesono nah ini yang langsung dihati nih sekarang Coba cepat dipukul-pukul beda ya nggak ada kekuatan ya tidak ada kekuatan sangat kalau memang tampil irit doang tampil irit tapi kualitasnya nggak ada ya itulah kawan-kawan sedikit pencerahan dari saya tentang hebel yang langsung dihati dan hebel yang diplaster dulu terus dihati itu seperti apa saya sudah kasih pencerahan dan bagi anda yang merasa video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan berikan apresiasinya tentang video kami agar saya bisa koreksi diri ya tentang video kami dan mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak dan mudah-mudahan jika anda yang ingin membangun rumah atau pengen diplaster dulu atau diaji dulu mudah-mudahan tidak menyesal di kemudian hari kalau menurut saya bagusnya diplaster dululah modal tambah sedikit tapi kualitasnya terjamin ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati